itu harus selid dan selid itu apa ya itu harus awal dan waktunya dan bangunnya juga awal juga guys jadi ya mau itulah what's up guys welcome back to my channel Oke guys di sini ada Kak Mila yee nah kebetulan juga guys ini kakak aku dan kakak aku perlengarkan diri dulu sebagai apa dulu sebelum ini jadi ibu rumah tangga Oke guys saya ini relationship coach guys Iya terus sekali kalau di bahasa Indonesianya apa ya bilang dulu kayak penasehat relationship gitu ya penasehat cinta hubungan asmara nah sekarang aku ini udah berminggu-minggu ya aku nanya aku mau mau Q&A Q&A gitu kan dan dengan sekarang waktunya guys dia udah berikan jadi aku mau udah lima pertanyaan oke oke ini mau pelanian guys biar terlalu panjang juga oke nah yang tanya yang pertama itu karena kita kan orang Indo maksudnya Bali kan jadi orang Inggris juga ada budayanya masing-masing jadi pertanyaan yang pertanyaan aku mau kasih Camilla itu ini Camilla denger 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 excited excited Oke yang pertanyaan yang pertama itu gini Camilla nah kita kan iya nah itu caranya menghadapi perbedaan budaya selalu saling menghargai ya terutama saya ini kan orang Bali jadi kulturnya itu kayak kental banget kan itu harus beritahu pasangan kita itu bahkan jauh sebelum menikah jadi jauh sebelum menikah itu saya harus kasih tau dulu kultur saya begini nanti kalau ketemu orang tua saya ketemu keluarga saya itu begini kalau dia itu mau menghargai budaya kita dan tradisi kita sebagai orang timur berarti dia itu cocok masuk ke keluarga kita dan mau menikah dan begitu pun juga saya kita sebaliknya ya harus menghargai budayanya dia juga oh gitu jadi saling saling menghargai itulah akan bisa mempersatukan perbedaan oke guys jadi intinya yang pertama itu kita itu harus kayak saling menghargai perbedaan saling menghargai kacar orang itu beda-beda gitu sip nah gitu guys nah pertanyaan yang kedua guys oke saya mau baca dulu pertanyaannya Kamila dengar baik-baik oke guys dan yang kedua itu Kamila kalau kita mencari pasangan hidup gimana caranya supaya kita itu tahu kalau cowoknya itu serius nah sebelumnya kita kan juga tahu kan guys kayak mungkin ada beberapa kayak kita tuh pacar sama bule itu dibilang kayak gak serius gitu kan kayak main-main doang jadi kayak gimana sih kita bisa tahu kalau cowoknya itu serius sama kita gitu oke oke ya bukan kalau mau cowoknya serius atau gak serius itu bukan hanya sama orang bule aja atau orang beda negara aja ini berlaku seluruh laki-laki ya siapapun itu mau itu pun dari Indonesia dari negara manapun yang pertama menurut saya itu kalau tahu cowoknya serius atau enggak kita harus serius dulu guys itu guys kita harus serius dulu guys kita harus serius dulu itu oke kita serius mau cari apa kita kalau mau cari pasangan ketemu sama laki-laki kita kalau dating mungkin pertama kali ketemu terus udah gitu chat go on a date misalnya ketemu ngopi atau makan malam sama-sama single saling-saling tertarik satu sama lain kalau ada attraction gitu misalnya ada ketertarikan satu sama lain itu mungkin kamu nya kita nya sebagai perempuan harus serius dulu gitu loh hey saya begini loh misalnya saya gak mau main-main saya mau cari pasangan hidup ya harus jujur sama laki-laki itu saya mau cari pasangan saya gak mau pacaran misalnya oh gak mau main-main pacarannya saya mau mau menikah misalnya mau cari ketemu pasangan hidup mau menikah selanjutnya ya harus bilang gitu loh jadi kalau cowoknya itu tertarik juga sama apa yang kamu suka yang kamu mau yang kamu inginkan yang kamu butuhkan laki-laki itu kalau dia memang serius dia akan follow jadi kalau laki-laki gak serius dia akan udah kelihatan dia pasti gak akan terus berjalan sama kamu gitu paling cuman main-main paling cuman dia you know text text message now and then ntar kalau dia perlu baru dia text kamu kalau gak perlu dia gak text kamu jadi kalau laki-lakinya seperti itu berarti gak serius so yang paling penting kamu serius dulu kalau kamu serius lakinya pasti akan follow ya itu guys dan ya jadi yang kedua itu ya kita itu sebagai maksudnya kayak cewek ya kita harus serius guys serius kata harus berani ya berani juga oke guys jadi itu tadi peranyaan yang kedua sekarang aku mau nyambung ke pertanyaan nomor tiga Camilla ini kayaknya udah capek belum belum guys tanya apa aja boleh guys ya guys biasa dia ibu rumah tangga guys jadi tidurnya itu harus selid dan selid itu apa ya so early masuk early itu harus awal jam waktunya dan bangunnya juga awal juga guys jadi ya mau gitulah nah Kak Mila jadi pertanyaan nomor tiga nih guys oke kita lanjut nah jadi Camilla kan banyak nih orang yang bilang itu kan kalau kita itu nikah sama maksudnya orang luar orang bule gitu kan kayak kelihatan seru gitu kan seru kayak menarik gitu tapi kayak kita juga lihat kan guys maksudnya pastinya ada yang kekurangan ada kelebihannya gitu kan nah pertanyaannya gini apa sih maksudnya kayak kelebihan sama kekurangannya kita itu kayak berkeluarga sama orang luar gitu oke kalau kata orang itu seru menarik pasang dengan berpasangan dengan siapapun dengan orang manapun itu kalau rumah tangganya itu harmonis pasti seru tapi kalau rumah tangganya itu tidak harmonis mau berpasangan dengan pangeran pun itu tidak seru guys itu tidak seru enggak saya kira enggak setuju ya kalau orang bilang kalau menikah sama orang bule itu pasti seru itu saya enggak I disagree with that karena apa menurut saya itu sama mau orang bule mau laki-laki bule mau laki-laki manapun itu sama like I answer your question oke jadi kayak apa sih kekurangan sama kelebihannya mungkin kekurangannya kelebihannya dulu ya kelebihannya itu mungkin lebih apa namanya lebih bebas sekali ya dalam artian misalnya saya mau kemana-mana mau traveling kemana-mana mungkin sama teman-teman saya atau going out for dinner on the weekend saya mau girls lunch gitu makan siang sama teman-teman perempuan saya itu itu tidak apa-apa ya saya enggak harus kalau weekend itu harus sama suami itu tidak tidak diharuskan terutunya kalau sama suami saya dia kan orang Inggris saya misalnya enggak mau masak gitu ya saya enggak mau masak nih saya malas gitu jadi suami saya yang masak suami saya yang cuci piring suami saya yang cuci laju atau suami yang ngurus jadi enggak enggak harus oh kamu harus kamu istri saya kamu perempuan kamu harus ngerjain semua rumah tangga karena saya kerja gitu saya pokoknya saya provide kamu yang ngurus rumah jadi kelebihannya mungkin itu walaupun suami saya kerja full time suami saya bisa memasak juga bisa nyuci bisa cleaning rumah mungkin itu kelebihannya kalau kekurangannya apa ya kekurangannya kekurangannya mungkin ya agak susah sih ya soalnya bagi saya suami saya itu agak perfect guys itu karena saya beruntung aja ya karena saya lucky aja mungkin kekurangannya itu satu deh itu minum alkohol guys biasanya setiap weekend itu suami saya itu suka minum wine kalau saya kan enggak minum alkohol sama sekali ya jadi dia sendiri yang minum wine mungkin 12 hari Sabtu 12 hari Jumat 12 itu mungkin kekurangannya oke jadi ya gitu guys kita kalau misalnya kayak dikas sama maksudnya orang luar gitu pastinya kita juga bisa minum ya maksudnya belajar minum juga kadang-kadang kita itu karena orang Indo gitu kan kayak orang Indo juga maksudnya enggak terlalu suka minum guys alkohol tapi kalau orang disini itu alkohol itu ya alkohol itu mereka tuh udah minumnya tuh udah kayak air guys jadi ya mereka tuh kayak sering-sering gitu habis kerja gitu juga kan kerja pastinya kayak minum satu gelas kayak mungkin apa namanya kayak biar apa biar relax ya relax oke oke guys that's it dan perannya perannya nomor empat sekarang oke masih bersama kita guys jangan kemana-mana jangan lupa like subscribe dan komen guys dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian siapa pun boleh dan kita lanjut oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati